Oke, kita mulai aja. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sekali lagi, kita bertemu di Kamis ini. Setelah sebelumnya juga kita bertemu di Kamis-Kamis sebelumnya. Mudah-mudahan Kamis ke depannya juga kita akan ketemu lagi. Ya senang sekali hari ini kita akan diskusi mengenai kemanfaatan ICT untuk advokasi masyarakat sipil yang nanti akan disampaikan oleh Bang Awai dari Satu Dunia dan Maskes dari ICW. Nah, sebelum itu kami perkenalkan sekali lagi, walaupun ada beberapa teman yang sering hadir, bahwa KM Power NGO adalah sebuah kelompok kerja organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari SN Satu Dunia, Penabulu, Pirat, dan Sinergantara. Dan working group ini dibentuk berdasarkan kesamaan ide, inisiatif kegiatan, program secara kolektif untuk mendorong percepatan penguatan organisasi masyarakat sipil. Nah, saat ini KM Power NGO bekerjasama dengan Madani untuk memperkuat masyarakat sipil melalui memanfaatan ICT juga, yang namanya simpulmadani.com. Nanti teman-teman setelah ini mungkin bisa melihat-lihat KM Power NGO dan juga Simpul Madani, nanti akan saya kirimkan link-nya, beserta acara ini, dan nanti juga informasi mengenai materi, segala macam akan kami sampaikan pada forum diskusi simpulmadani.com. Nanti akan kami kirimkan juga. Nah, itu sebagai pembuka saja, nanti akan diteruskan dan dilanjutkan dan dihantarkan oleh Mbak Aisyah dari KM4 NGO juga, dari Sinergantara, kepada Mbak Aisyah, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Misan sudah menghantarkan ke acara diskusi kita kali ini. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahter bagi kita semua. Waalaikumsalam. Kembali di acara diskusi KMisan, diskusi rutin KMisan dari Simpul Madani. Mungkin tidak berbicara panjang lebar, di sini telah hadir nanasumber, ada Mas Anwarinatari dari Satu Dunia, dan juga Mas Kes Tuturong dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Narasumber pertama, Mas Anwari akan menghantarkan terkait dengan kemampuan ICT untuk penguatan gerakan masyarakat sipil. Mungkin waktunya Mas Anwar sekitar 10 menit ya Mas Anwar? Insya Allah. Baik, terima kasih. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. saya mohon diizinkan share screen dulu ya. Terima kasih, Mas. Apakah slide saya sudah tampak di sana? Sudah? Sudah, Mas. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam semangat semuanya. Sebenarnya saya bisa saja bicara tanpa slide. Maksudnya, karena apa yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang saya yakin teman-teman semua sudah tahu. Cuma saya bikin slide supaya saya ngomongnya nggak ngelur gidul. Jadi, slide ini bukan apa-apa. Cuma sekedar pengatur waktu aja biar saya ngomongnya nggak terlalu lebar kemana-mana. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi atas kehadirannya. Seperti tadi Mas Misan sudah sampaikan, pertemuan kami Misan ini salah satu difungsikan untuk berbagi pengetahuan dan mungkin dalam konteks yang lebih sempit lagi ajang untuk saling memberikan masukan. Karena satu dunia dan teman-teman yang lain juga ingin ada semacam selalu ada jalinan komunikasi di antara teman-teman di NGO atau WMS yang berkaitan dengan ICT. Misalnya dalam hal ini pemanfaatan ICT dalam bentuk website, misalnya aplikasi, kita tahu ICT tidak melulus soal website. Jadi mungkin nanti kita seperti Safari ya kali ini, mungkin ICW di lain waktu mungkin berludem atau lembaga-lembaga lain yang kita pikir ada baiknya, didiskusikan baik untuk bagi kita untuk mendapatkan inspirasi atau memberikan inspirasi mendapatkan masukan atau memberikan masukan. Oke, langsung saja saya lanjutkan. sebentar, ada masalah teknis. Saya mohon out. Ada hang di sini sebentar. Maaf laptop saya, hang. Apakah slide saya sudah bergeser ke slide berikutnya? Belum, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya? Oh, sebentar. Atau, oh ya. Mungkin Mas Misan bisa dibantu, Mas? Di-share di Mas Misankah? Bisa. Iya, bisa juga. Atau saya coba sekali lagi ya. Oh, boleh. Silahkan, Mas. Apakah sudah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, sudah. Sudah, ya. Oke, ini sudah kelihatan ya. Oke, ini saya ambil dari website IC4NGO. Ini garapan penabulu, karena saya tertarik dengan apa yang sudah ditulis oleh penabulu di sini. Jadi, laksana pedang dengan dua mata tajam. Karena dulu saya kuliahnya sastra, jadi begitu ada kalimat sastrawi ini, saya jadi tertarik. Jadi, secara tegas ini disampaikan. Disampaikan, sebenarnya pengen juga kalimat satu dunia yang dimuat di sini, tapi supaya tidak dibilang narsis, saya ambil aja teks yang dibuat oleh teman-teman dari Penabulu. Teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi akan melukai mereka yang tidak cukup cepat memahami bagaimana penggunaannya, meninggalkan mereka segera jauh di belakang, dan membiarkan mereka punah. Kalimatnya hiperbola ya, tapi hiperbola seperti ini pentingnya kita sampaikan agar teman-teman kita jangan sampai ketinggalan karena tidak memanfaatkan ICT dalam segala bentuknya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi di sisi yang lain akan memberikan manfaat yang belum pernah terbayangkan sebelumnya bagi mereka yang memiliki keberanian dan kemauan untuk memahami potensi TIK dalam mendorong perubahan. Jadi setelah saya menyusun kalimat, setelah saya lihat, ini sudah bagus kalimatnya. Jadi menurut saya, meskipun banyak di antara kita tentunya sudah mengerti tentang pesan ini, tetap penting bagi kita untuk menyampaikannya kembali ke teman-teman kita. paling tidak untuk mengingatkan efektivitas atau pemanfaatan yang lebih maksimal dari website-website teman-teman gitu ya, atau website lembaga teman-teman kita. Terus apa sebelum memulai diskusi kita nanti, setelah maskes menyampaikan tentang OpenTender, salah satu website ICW, mungkin kita perlu sedikit penyegaran ya, tentunya kita paham bahwa TIK atau ICT tidak sama dengan website, bisa saja aplikasi, bisa saja bentuk-bentuk lain selain website. TIK digunakan dari sejak kebutuhan internal hingga kebutuhan menjangkau stakeholders. Jadi begitu kita ngomong ICT, tentunya kita tidak sempit hanya bicara tentang website. bisa saja di lingkungan yang paling sempit, internal misalnya, kita bikin web-based communication and documentation platform, seperti intranet, infang office dulu, kalau dulu ya, atau Google Doc. Jadi setidaknya di dalam sebuah lembaga itu ada semacam platform yang menjadi media pertukaran informasi dan pengetahuan, atau juga yang tak kalah penting adalah data. Kenapa hal ini penting disampaikan lagi? Karena sepengalaman satu dunia, kalau keliling ke daerah-daerah, ada saja teman-teman kita yang belum memanfaatkan TIK, padahal begitu diperkenalkan, mereka agak takjub juga. Oh ya ternyata ada ini, ya ternyata Google Doc bisa dibikin seperti ini. Jadi data kita lebih aman ya, begitu komputer rusak, data tetap aman. Jadi hal-hal yang mungkin bagi kita sudah sangat ketinggalan atau sangat sederhana bagi teman-teman kita di tempat lain, bahkan juga di Jakarta, itu masih hal yang sangat bermanfaat buat mereka. Jadi TIK atau ICT bisa saja bentuknya aplikasi, tidak selalu website. Atau lebih berkembang lagi, misalnya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari ICW itu bentuknya ada portal, menurut saya. jadi seperti data storage, itu data yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh stakeholders untuk membangun informasi atau pengetahuan berdasarkan data yang disajikan oleh ICW. Meskipun ICW menjelaskan bahwa data itu bukan milik mereka, mereka cuma menyajikan dengan cara yang mudah dikelola oleh stakeholder. Kalau pengamatan satu dunia, hampir semua LSM yang kita kenal memiliki website. Ada web lembaga, ada juga web program. Jadi ada website yang dibikin memang hanya untuk sekedar web profil saja, profil lembaga. Tapi juga ada website yang dibuat untuk program. Misalnya satu dunia bikin website untuk program pemantauan belanja iklan capres, atau website yang dibuat untuk pemantauan kecurangan pemilu, misalnya itu web program. Bahasa sederhananya begitu. Ada web program, ada web profil. Cuma kemudian masalahnya apakah setiap LSM yang kita atau OMS yang punya website itu memiliki website itu hanya sekedar kewajiban atau bagian dari strategi. Nah, itu bisa kita disusikan juga. Apakah OMS membangun web karena kewajiban atau sekedar punya web profil. Oh, itu tadi yang saya maksudkan kewajiban atau strategi. Atau malah lebih jauh lagi, sekedar mengikuti kenisahian perkembangan TIK saja karena melihat yang lain punya website, dia akhirnya bikin website juga. Akhirnya mungkin sekedar web profil saja, profil lembaga. Atau lebih jauh, apakah memiliki website karena menyadarinya sebagai strategi. Misalnya, isu-isu di lapangan yang mereka tangkap dituangkan ke dalam website sehingga itu bisa dijangkau secara lebih luas kepada publik atau minimal kepada wartawan, misalnya. Nah, pengalaman satu dunia itu nanti kita diskusin. Kadang-kadang satu dunia juga berkesempatan menjadi developer website berdasarkan hasil konsultasi. Awalnya sebagai konsultan saja. Konsultan dalam artian berdasarkan pengalaman satu dunia selama 10 tahun keliling. Jadi, bukan berarti satu dunia itu sangat ekspert di bidang ICT. Bukan, tapi karena satu dunia dibangun mandatnya adalah untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Nah, berdasarkan pengalaman keliling itulah satu dunia menghimpun sebuah pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, alhamdulillah beberapa kali satu dunia dipercaya menjadi konsultan. Tapi ada kalanya juga lembaga yang meminta konsultasi itu meminta juga satu dunia untuk menjadi developer website. Nah, tapi titik beratnya adalah diskusi. Karena satunya sangat terbuka pada diskusi. Jadi, titik berat kata konsultan di sini adalah diskusi sebenarnya artinya pengetahuan dan ilmu bukan hanya berasal dari satu dunia. Bisa saja berasal dari tempat lain. Satu dunia cuma mengumpulkan saja. Terus kita menyampaikannya kepada lembaga yang sedang bermitra dengan satu dunia. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman satu dunia juga yang unik adalah kadang-kadang kepuasan lembaga dan kepuasan donor itu beda. Satu dunia pernah juga bermitra dengan lembaga. Lembaganya sudah puas, tapi ternyata donornya belum puas. lembaga merasa ini sudah sesuai dengan kebutuhan kami tapi donornya belum puas. Tapi uniknya, ada sebaliknya juga. Lembaganya itu belum puas, tapi donornya sudah puas. Itu unik ya. Jadi, ini sudah bagus, ini sudah sesuai dengan apa yang kami maksudkan. Jadi, itu unik. Jadi, ada lembaganya belum puas, donornya sudah puas. Belum puas, atau sebaliknya. Lembaganya belum puas, tapi donornya sudah puas. Terus, pengalaman satu dunia juga punya website, tapi tidak punya SDM IP. Akhirnya, ada semacam ketergantungan dengan developernya. Dan sayangnya, tidak semua developer punya kesadaran atau punya mindset bahwa website ini dibangun pada hikapnya untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil. Jaminan bantuan saat kontrak berakhir, ya sudah berakhir pula bantuan-bantuan dari developer. Karena saya buat ini pengalaman satu dunia, yang didapatkan dari mitra-mitra satu dunia. Biasanya, jadi curhat satu dunia. Dulu kami pernah punya developer, terus login-nya kami tidak tahu, terus perusahaannya sudah bubar, jadi tidak tahu lagi ke mana mencari login ke back-end website, atau ke back-end aplikasi. Karena itu, bagi satu dunia, sangat penting memastikan transfer pengetahuan, pengelolaan, dan transfer akun website atau aplikasi itu terjadi secara sempurna. Artinya, tanpa ada developer tersebut, si lembaga yang membuat website tersebut, atau lembaga yang memiliki website atau aplikasi, atau transformasi apapun, sudah tidak tergantung lagi dengan si developer. Nah, ini sekilas saja beberapa, masih banyak, tapi ini beberapa yang pernah satu dunia kelola. Tapi yang penting sebenarnya bukan ini yang kita mau sampaikan. Ini yang saya coba, satu dunia coba sampaikan dari diskusi ringan kita, ngobrol-ngobrol sampai ini, tantangan memilih website, kita tahu updating kontennya. Kenapa ini hal-hal yang sudah usang ini, satu dunia angkat lagi, karena ternyata ini masih terjadi, punya website, tapi bermasalah dengan updating konten. Jadi, tantangannya karena itu perlu dicatat juga, bahwa memiliki website sudah harus punya bayangan tentang bagaimana nanti strategi kontennya. Jadi, turunan dari strategi komunikasi, salah satunya strategi konten, misalnya. Bagaimana nanti kontennya dapat terupdate dengan baik, misalnya. Terus kemudian memikirkan juga, maintaining teknisnya seperti apa. Terus yang tak kalah penting tentunya menjaga interaktifitas, karena sekarang tentunya kita paham, bukan lagi zamannya satu arah, tapi dua arah. Jadi, sebuah website itu sudah harus diproyisikan sebagai media dua arah. Karena penting bagi kita untuk mendapatkan masukan dari luar, atau mengalokasikan SDM khusus bagi sebuah lembaga untuk mengelola website-nya. Terus tidak lupa tentunya konvergensi dengan media sosial. Nah, tantangan yang saya sampaikan tadi tentu berbeda tergantung jenis webs-nya. Apakah itu hanya web profil, atau portal berita, atau portal data, atau portal data yang dilengkapi informasi, dilengkapi pengetahuan juga, dan artikel. Artikelnya bisa diopini. Jadi, data dielaborasi sampai muncul tulisan opini berdasarkan data tersebut. Jadi, kalau dalam istilah yang sering kita dengar sekarang adalah jurnalisme data, atau data jurnalisme. Jadi, jurnalisme yang berangkat dari data. Berikutnya, diskusi kita sekarang ini sedapatnya secara acak saja. Tidak harus semuanya. Tapi yang saya bayangkan, atau yang satu dunia bayangkan, kita dapat mendiskusikan dari teman-teman semua yang hadir di sini bisa berbagi dengan trigger kasus open tender yang nanti akan disampaikan oleh maskes dari Indonesian Corruption Watch. Jadi, misalnya, seberapa efektif penggunaan ICT oleh OMS atau LSM? Atau bagaimana memanfaatkan ICT untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil? Realnya itu gimana sih? Bukan hanya tagline, bukan hanya kredo, tapi gerakan masyarakat sipil jadi kuat dengan ICT itu gimana sih? Misalnya, pilihannya web atau aplikasi atau bentuk yang lain. Adakah metamorphosis website OMS? Jadi, tadi hanya web profil, tapi dibangun menjadi portal untuk menayangkan data, menayangkan pengetahuan, menyerap masukan dari publik, misalnya. Mungkin ada teman-teman yang berpengalaman di lembaganya masing-masing. Tadi web kami memang cuma web profil, tapi kami kembangkan menjadi web yang bisa menyerap masukan dari beneficiaris di daerah itu, misalnya. Sebagaimana menentukan target utama pemirsa website atau aplikasi kita? Terus, mungkinkah di sini ada teman-teman yang punya pengalaman atau memetakan jurnalis sebagai amplifier kita? Jadi, lewat website, website yang ditangkap oleh jurnalis, kemudian jurnalis itu yang membuat beritanya agar lebih luas tersebar ke publik. Itu saja Mbak Ais dari saya sebagai pengantar saja, karena akan menarik kalau kita sudah langsung punya contoh kasusnya. Terima kasih, teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Ais. Monggo, Mbak Ais. Saya stop share. Baik, terima kasih banyak Mas Anway. Paparan yang sangat bermakna bagi kami. Ini ternyata satu dunia sudah mempunyai banyak pengalaman dalam memperkuat gerakan masyarakat sipil yang menjadi sekaligus misi dari satu dunia. Juga saya terima kasih Mas Anway sudah dibantu dalam tema-tema diskusinya. Wah, ini Mas Anway sebagai narasumber, fasilitator juga. Oh, gitu ya? Maaf ya? Wah, enak banget nih. Saya malas, wah, sudah dibawakan oleh Mas Anway ini. Baik, terima kasih Mas Anway. Tadi setelah disampaikan oleh Mas Anway, bagaimana sih pemanfaatan ICT untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil sendiri? Nah, di sini telah hadir Mas Kes dari ICW, akan memberikan contoh yang telah dilakukan ICW dalam OpenTender.org, bagaimana OpenTender ini mendapat memperkuat gerakan masyarakat di level masyarakat. Baik, silakan Mas Kes. Selamat siang. Terima kasih. Mungkin saya minta tolong ke Kang Awai untuk presentasinya tadi. Oke, baik. Saya lama-lamin, Mas Kes, biar teman-teman melihat wajah Mas Kes ini. Puas-puasin. Janganlah sin bersembunyi di PDF. Saya pura-pura nyari ini datanya, Mas. Biar terkenal dulu Mas Kes ini. Sudah tampakkah, teman-teman, materi dari Mas Kes, kontender? Sudah, sudah bisa lihat. Oke, silakan Mas Kes. Mbak Ais, silakan. Terima kasih, Kang Awai. Apa namanya? Perkenalkan, mungkin beberapa teman-teman ketemu saya. Kes, terong dari Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW. Di sini saya akan melanjutkan diskusi yang saya sepakat semua tadi, apa yang disampaikan Kang Awai tentang kebutuhan CSO dalam pengembangan website. Jadi, kita tidak berangkat dari sekedar perlu ada website, tapi perlu untuk menyampaikan informasi, membuat platform untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi. terkait Open Tender sendiri, mungkin di sini, di slide berikutnya, mungkin kita mulai masuk dari awal pengembangannya. Di awal itu, Open Tender sebenarnya baru muncul tahun 2013, tapi jauh sebelumnya ICW, kalau dilihat di slide berikutnya, itu sudah memiliki tren penindakan kasus korupsi, di mana di sini, dari tahun ke tahun, kami selalu melihat bahwa di sektor pengadaan barang dan jasa itu, selalu memiliki porsi yang sangat besar dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bahkan, kalau di slide berikutnya, bisa dilihat juga bahwa pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang itu adalah dua jenis pengadaan yang paling besar kontribusinya terhadap kasus-kasus korupsi. Nah, dari tren korupsi ini, kami juga kemudian memutahkan berbagai pola-pola penyelewengan yang terjadi. Di setiap tahap, ternyata kami ketemukan bahwa di setiap tahap pengadaan barang dan jasa itu, ada pola-pola penyelewengan yang terjadi, baik mulai perencanaan, pemilihan, pembuatan kontrak, hingga ke pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu. Nah, sejak 2008, mungkin di beberapa dua slide berikutnya ya, sejak 2008, maaf, 2010, pertama kali pemerintah Indonesia itu mulai menggunakan LPSD atau layanan pengadaan secara elektronik di mana proses pengadaan itu mulai dapat dilihat oleh masyarakat di website-website. Nah, ketika LPSD itu mulai online, ICW juga mulai menggali data dari situ dan mencari, mengumpulkan data secara manual, kemudian melakukan analisis atas data yang terdapat di LPSD. Dari hasil analisis di data LPSD itu, kami membuat beberapa indikator yang ada di slide berikutnya. Indikator-indikator untuk... satu lagi kami. Indikator-indikator untuk melihat, menentukan apakah suatu paket pengadaan barang dan jasa itu beresiko atau resikonya tinggi atau resikonya kecil. awalnya sih cuman lima indikator yang kami gunakan. Tapi sekarang saat ini, ini sudah ada tujuh indikator yang kami gunakan di open tender dengan nilai antara 0 sampai 100. Indikator yang saat ini kita gunakan itu ada dari besaran nilai kontrak, dari perbandingan antara nilai kontrak dengan harga pertiran sendiri atau HPS, lalu jadwal pengumuman, pengumuman tendernya, apakah diumumkan di awal tahun atau akhir tahun, lalu ada berapa kali perusahaan pemenang itu memenangkan kontrak di tahun anggaran yang sama, lalu durasi antara pengumuman dan penetapan. Jadi semakin jauh durasinya, kami anggap semakin beresiko. Dan terakhir yang baru kami tambahkan itu penghitungan jumlah karakter dalam judul. Durasi juga baru sih. Penghitungan jumlah karakter dalam judul ini semakin pendek judul dan deskripsinya, kami anggap resikonya semakin tinggi karena selain keterangan yang kurang jelas, juga ini bisa mengurangi kesempatan atau minat penyedia yang sebenarnya berpotensi untuk ikut serta dalam tender. Itu yang indikator-indikator yang kami gunakan. Sebelumnya kami punya satu indikator lagi, yaitu partisipasi. Itu berapa jumlah peserta yang ikut mengajukan penawaran dalam tender. Tapi karena data itu tidak tersedia lagi dari LKPP, indikator itu kami keluarkan. dari indikator-indikator itu pada dua slide berikutnya, awalnya kita melakukan penghitungan, belum ada website, waktu itu kita hanya membuat penghitungan pakai Excel. Jadi satu slide lagi. Nah, ini yang kami lakukan di 2010. Jadi hanya menggunakan Excel, lalu kami membuat rumus-rumus di Excel, dan di sorting-sorting saja. Jadi tinggal dilihat mana paket yang paling tinggi resikonya. Ini kami lakukan di 2010 sampai 2012. Dan ini kami uji coba juga di beberapa daerah. Jadi kita membuat pelatihan-pelatihan di slide berikutnya itu ada. Di Jakarta, Bali, Kebumen, Tengerang, Makassar, Belitar. Ini dengan metode yang seperti tadi, mengajari orang membuat input data di Excel, dan membuat rumus-rumus. Tapi pada akhirnya kita juga harus mengajari orang cara pakai spreadsheet. Karena banyak yang belum paham juga tentang spreadsheet itu sendiri bagaimana. Jadi agak panjang sih waktu itu. Kemudian di slide berikutnya kita setelah dilakukan pemantauan-pemantauan itu, ICW kemudian pada 2012 itu mendapat kesempatan untuk menyampaikan hasil pemantauannya ke LKPP. Waktu itu LKPP cuma tanya, ini dapat datanya gimana? Terus kita jelasin ya, karena website LPS itu bahkan waktu itu nggak bisa copy-paste ya, jadi nggak bisa diselek, terus copy, terus taruh di Excel gitu. Jadi banyak yang harus diketik ulang di Excel-nya. Mungkin karena kasian ya, terus dibilang, yaudah kita bikin MOU, sharing data dengan LKPP. Nah, dari situlah baru mulai kita pikirkan untuk membuat platform yang terbuka. Kalau data sudah bisa dilengkapi, berarti kita salah satu di MOU itu juga kita harus menyediakan platform untuk publik. itu kita mulai rencanakan di 2012, dan 2013 bulan Maret itu kita launching OpenTender. di slide berikutnya itu, nah, yang 2013 itu bentuknya masih sangat sederhana, kita kembangkan secara in-house, analisis-analisis utamanya sih udah masuk waktu itu, tapi dari sisi back-end, dari sisi performance, masih sangat jauh gitu. Kemudian di 2017, ICW mulai mencoba meng-convert ke sistem yang lebih performance-nya lebih baik. Waktu itu dibantu juga dengan Kang Awai ya. Tahun 2017, Kang Awai juga yang bantu ICW meng-convert website dari sistem yang lama ke sistem yang jauh lebih modern. Nah, itu 2017, dan itu kami kembangkan terus sampai sekarang. Di OpenTender sendiri sekarang sudah ada beberapa fitur baru selain penghitungan skor seperti yang tadi, yang skor di masing-masing tender. Kami juga mengumpulkan artikel-artikel soal pemantauan, lalu kami membuat dashboard, dashboard untuk melihat, mendapatkan gambaran tentang kondisi pengadaan secara lebih umum. Jadi, tidak melihat per paket. Yang baru kami kembangkan itu dashboard untuk infrastruktur dan dashboard untuk pengadaan COVID. Pengadaan COVID ini sendiri karena data pengadaan darurat belum dibuka, jadi data untuk pengadaan COVID kami kumpulkan hanya berdasarkan keyword yang ada di setiap tender yang dimulai bulan Maret tahun 2020. Jadi, kalau ada kata COVID-nya, kami masukkan ke dashboard tersebut. Bukan cuma kata COVID-nya, ada beberapa kata kunci yang kami gunakan untuk di dashboard. Mungkin di slide berikutnya bisa dilihat juga beberapa contoh analisis yang dilakukan di open tender. Jadi, di sini kami menghitung skor atau menghitung top 10 provinsi yang paling tinggi rata-rata resikonya. Juga berikutnya ada kabupaten kota yang paling tinggi resikonya. Mungkin teman-teman bisa browsing langsung di website-nya. Ada banyak jenis analisis yang coba kami tampilkan. Ada di dashboard itu ada analisis tentang kesempatan pasar, tentang value for money, dan lain-lain. Itu yang baru kami kembangkan. Setelah membuat sistem ICW juga tidak berhenti pada sistem saja. Di slide berikutnya itu kami membuat banyak pelatihan dan kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan penggunaan terhadap data. Bersama akademisi, misalnya di Universitas Perayangan, OpenTender juga menjadi salah satu bahan untuk mata kuliah e-governance, dan mahasiswanya diminta untuk melakukan pemantauan berdasarkan data top-end OpenTender, melakukan pemantauan lapangan sebagai tugas dan ada juga yang dijadikan sebagai skripsi. Di CSO sudah beberapa kali kami lakukan pemantauan kolaboratif, biasanya bersama jurnalis juga. Itu sudah dilakukan di Sulawesi dan di Jawa beberapa kota seperti Jogja, Bojonegoro, dan Blitar. Lalu, walaupun belum banyak, OpenTender juga sudah mulai digunakan oleh Inspektorat untuk membantu dalam melakukan audit internal. Jadi, audit dengan bantuan OpenTender, auditor tidak lagi melakukan random sampling, tapi melihat berdasarkan paket yang paling tinggi nilai resikonya. Nah, ini mungkin sekedar beberapa poin yang bisa jadi acuan untuk melakukan pemantauan berdasarkan data OpenTender. Di sini biasa kita melihat nilai resiko yang tinggi, terus melakukan tracking online, mencari nama perusahaan dan beserta nama direkturnya misalnya pada website-website lain, lalu melakukan tracking lapangan yang di masa COVID-19 ini susah dilakukan sebenarnya. Tracking dokumen, tracking dokumen ini perlu dilakukan karena dokumen pengadaan kan enggak ada yang dibuka di semua sistem PBJ pemerintah tidak menjadikan dokumen termasuk dokumen kontrak. Jadi harus dilakukan tracking atau menghubungi pihak-pihak yang kemungkinan memiliki akses terhadap dokumen tersebut. Dan terakhir membuat laporan penusuran. yang hasilnya bisa disampaikan baik kepada dinas atau pemerintah daerah atau pementerian atau bila ditemukan unsur kejananya pernah juga disampaikan ke APH. Beberapa kasus yang terkonfirmasi di open tender itu ada kasus IKTP IKTP waktu kami langsung ketemu kasus IKTP di top 10 nomor 1 dia. Juga ada kasus UPS di top 10 dari 10 top 10 dia mungkin ada 7 atau 8 itu UPS semua di DKI waktu itu. Lalu di daerah juga ada kasus SMPM 3 Blitar yang kemudian dilaporkan oleh CSO setempat dan di tindakan juga oleh KPK. beberapa laporan pemantauan dan hasil kolaborasi yang dilakukan dengan jurnalis dan CSO kami tampilkan juga di open tender hasil-hasil tulisannya bisa juga menjadi bahan-bahan pacar. Itu mungkin ya kangawai untuk bahan diskusi kita ya itu aja dulu mungkin silahkan saya kembali ke Mbak 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 Ais Baik terima kasih Mas Kes sudah sharing pengalaman terkait dengan open tender dot net maaf tadi saya nyebutnya open tender dot org banyak sekali yang saya tahu tentang ya barusan aja sih yang tentang open tender sebelumnya juga sudah tahu cuman baru melaburasi lebih jauh oleh Mas Kes juga oleh Mas Sanwai baik untuk mempersingkat waktu ini silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan konfirmasi pertanyaan bagi yang mau langsung juga silahkan untuk meng-unmute atau memberi kode gambar tangan juga boleh atau juga pada Bapak Ibu sekalian juga bisa mengunjungi untuk melayangkan pertanyaan melalui simpul Madani kepada Bapak Ibu silahkan Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Mas 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 Kes Halo Halo Maaf kalau suara saya mungkin agak kurang jelas terdengar ke sana karena disini hujan deras jadi saya takutnya sinyalnya berpengaruh saya mau menanyakan menunggu ini saya cek juga ke list Bapak Ibu sebentar takutnya ada yang mau menanya bertanya oke terkait ini diskusi yang sudah tadi disebutkan oleh Mas Anway sebetulnya ada contoh-contoh yang sudah disampaikan Mas Kes terkait open tender kemudian satu dunia juga mempunyai beberapa hal yang sama seperti open tender nah seberapa efektif Mas Anway untuk melihat kolaborasi atau gerakan masyarakat sipil ini dengan pemanfaatan ICT ini silahkan Mas ada datanya kalau seperti itu oke Mbak Ayus terima kasih sekarang saya belum menyiapkan datanya tapi kalau melihat dari contohnya saja misalnya kan pertanyaan kita bersama apakah membuat website atau platform ICT lain misalnya itu aplikasi itu bisa memang membantu gerakan masyarakat sipil gitu ya misalnya salah satu contohnya waktu satu dunia bikin tahun 2014 itu pemilu ya pemilu presiden dan pemilu legislatif itu kita bikin semacam media pemantauan bagi publik jadi publik bisa ikut memantau lewat media jika terjadi kecurangan dan lumayan apa hasilnya paling tidak kita memberikan media atau saluran bagi publik dalam hal ini waktu itu satu dunia memfokuskannya ke anak muda karena memang waktu itu APU dan AKPU khususnya itu punya concern tentang minimnya keterlibatan anak muda dalam pemilu gitu ya jadi satunya melakukan dua hal yaitu satu campaign atau kampanye agar anak muda mau peduli terhadap pemilu dan kedua anak muda bukan saja peduli tapi juga berpartisipasi untuk melihat kalau terjadi kecurangan karena Bawaslu mengakui tidak mungkin kami ini yang jumlahnya cuma sekian itu memantau banyaknya kecurangan jadi sangat butuh bantuan masyarakat untuk berpartisipasi untuk melaporkan kalau ada kecurangan dan itulah yang satunya bikin jadi satunya bikin website dibantu dengan aplikasi juga sehingga publik dapat menggunakan website atau aplikasi yang satu punya bikin jika menemukan kecurangan jadi mereka memotret misalnya ada balihu atau poster yang tidak ditempatkan tidak ditempatnya mereka bisa foto masukkan data tempatnya kapan 5W kemudian dimuat di website jadi bisa kelihatan dan hasilnya itu kita laporkan kepada Bawaslu terus 2019 saat dunia juga bikin hal serupa selain pemantauan kecuaraan pemilih juga pemantauan belanja iklan capres nah satu hal yang mungkin bisa sama-sama kita catat disini adalah kita tetap perlu penyambung pesan kita dalam hal ini adalah jurnalis tadi juga mas kes juga menyampaikan ke kita bahwa salah satu stakeholder yang penting bagi kita adalah jurnalis karena mereka adalah amplifier yang penting kan buat kita karena mungkin kalau kita LSM atau WMS jaringan kita sesama WMS saja dan mungkin juga publik kurang mendengar apa yang disampaikan oleh LSM melalui websitenya karena itu kita perlu jurnalis untuk mengamplifikasi pesan kita seperti yang disampaikan oleh ICW karena itu secara berkala satu dunia melakukan press conference untuk menyampaikan hasil laporan publik tentang kecurangan kampanye saat pemilu atau kecurangan belanja iklan capres misalnya sudah dibatasi cuma sekian miliar tapi melewati jumlahnya sudah dibatasi dalam sehari cuma boleh ada 10 iklan di televisi tapi jumlahnya melampaui jadi satu dunia ingin menyampaikan kepada para peserta pemilu kalian tidak bisa lenggang kampung melakukan kecurangan ada kami yang mengawasi jadi memang satu dunia tentu tidak bisa sendirian dan alhamdulillah tidak sendirian banyak juga lembaga yang melakukan pemantauan serupa dan juga bekerjasama dengan jurnalis paling itu dulu Mbak Ais yang bisa saya share tentang bagaimana kita mengelaborasi apa yang kita kerjakan itu kita kerjasamakan dengan lembaga lain dan kita minta penyambung lidah kita yaitu salah satunya jurnalis itu itu Mbak Ais dan saya menarik sekali Mas Anway pengalamannya karena memang apalagi pemuda terus kemudian masyarakat berpartisipasi untuk ikuti pengalaman dengan ICT terbantu gerakan-gerakan seperti itu silahkan Bapak Ibu saya sambil lihat bagi yang mau mengajukan pertanyaan silahkan bisa langsung di unmute saja atau juga mengunjungi Simpumadani mungkin dari sisi waktu tersedia sekitar 10 menit lagi namun apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung maksud saya satu lagi mungkin sambil menunggu Mas Kes saya mau menanyakan terkait dengan di portal open tender .net ini adakah komplain atau masukan dari terkait dengan tender-tender yang dilayangkan oleh pemerintah Mas Kes Maaf tadi agak putus masukan dari mana dari masyarakat terkait dengan misalnya ya tapi diajukan melalui open tender jadi komplain atau masukan atau apapun itu yang masyarakat melalui open tender ya benar di open tender sendiri kita memang buka feedback form dan beberapa kali digunakan juga oleh masyarakat untuk mengirim misalnya oh ada tender di sini misalnya pelaksanannya kurang baik atau tidak selesai atau komplain-komplain seperti itu dan di setiap tendernya setiap tendernya juga ada semacam feedback untuk up and down vote yang dimana masyarakat bisa ngasih oh ini bagus oh ini jelek bisa ada feedback seperti itu tapi memang benar ya masih kurang sekali untuk menurut kami engagement dengan publik dari sisi fungsi-fungsi di website ada rencana untuk apa namanya pengembangan berikutnya kami akan memperluas fungsi feedback masyarakat di website supaya supaya bisa apa namanya bisa tidak hanya feedback kepada open tender tapi juga bisa menjadi feedback kepada LKPP dan dinas-dinas yang terkait dengan proyek-proyek tersebut itu sih rencana kedepannya halo mas kes saya kan video dikarenakan sinyal disini ternyata bagus tapi terdengarnya oke terdengar mungkin aku tambahin juga tadi terkait kolaborasi dengan jurnalis sepakat sekali dengan Kang Awai belakangan ICW juga semakin apa memperluas kolaborasi dengan jurnalis dalam hal penggunaan data open tender termasuk dalam apa di artikel-artikel yang ditemukan yang sudah diposting di website juga kolaborasi juga dalam hal melakukan investigasi karena kita sadar kalau CSO dan jurnalis itu punya kekuatan masing-masing dalam mencari data CSO bisa punya jalur sendiri untuk mendapatkan data ABC jurnalis bisa punya jalur lain untuk melengkapi dengan data DEF nah itu yang kita coba kembangkan dan lakukan di beberapa daerah dan hasilnya cukup menguaskan jadi ketika CSO bergerak untuk misalnya CSO-nya melakukan senjata informasi sementara jurnalisnya melakukan liputan investigatif untuk kasus yang sama itu yang kami coba menarik jadi ada isu yang saya highlight juga terkait tadi sudah disampaikan oleh Mas terkait jurnalisme data menarik sekali apalagi sekarang ICT menjadi fasilitator untuk menyediakan data dari CSO dan Mas Anway sendiri tantangan bagi ICT penggunaan ICT dalam misalnya mengajak atau meningkatkan apa namanya partisipasi masyarakat di isu yang sama misalkan apa sih biasanya pengalaman-pengalaman Mas CSO Halo Halo oh iya ya maaf tadi agak terpustus pertanyaannya ini ya apa tantangan ya tantangan dalam menyebarkan pesan di melalui website gitu ya tadi bisa mas jadi tantangan apa sih yang diada ada jadi kita melihat ICT sebagai kekuatan gitu ya alat untuk mempermudah kita menjangkau atau menyampaikan isu-isu yang atau jadi concern bersama gitu tantangannya apa sih Mas gitu terima kasih Mbak Isha pertanyaannya mungkin jadi pertanyaan buat kita semua ya nanti kalau yang saya tangkap dari keliling-kelilingnya satu dunia kebanyakan itu bertingkat masalahnya pertama mereka begitu ingin memanfaatkan ICT itu seperti saya bilang tadi ada tingkatan ada yang kami tidak punya ICT aja tidak memanfaatkan platform ICT aja udah jalan kok pekerjaan kami dapet gaji dan seterusnya gitu ya itu tantangannya berarti buat satu dunia adalah memberikan semacam kesadaran ya bukan yang mau bikin menyebut mereka ini gak sadar-sadar gitu tapi memang harus memberikan contoh ke mereka ini teman-teman ini tanpa ICT aja udah bisa bagus seperti ini apalagi pakai ICT tapi memang tantangan kita adalah menjelaskan dengan baik bagaimana ICT itu membantu mereka yang sudah berjalan lancar begini kalau misalnya sebuah lembaga mengalami stuck gitu ya kemudian mereka merasa perlu ada solusi yang membuat mereka dapat breakthrough supaya bisa keluar dari masalah itu lebih gampang karena mereka punya masalah kemudian lagi mencari solusi yang susah adalah mereka merasa baik-baik aja dan begitu disarankan pakai ICT mereka bingung apa gunanya karena selama ini baik-baik aja tapi begitu kita sampaikan ya Alhamdulillah jadi lebih baik lagi tapi setelah sadar tahap berikutnya adalah membuat mereka mau mealokasikan budget tertentu untuk membuat website aplikasi tentunya sesuai kebutuhan mereka tidak melulu jawabannya dalam sebuah website tergantung lembaga tersebut kalau di daerah yang susasinya fakta website itu nggak nyambung atau lembaga yang beneficiarisnya adalah teman-teman kita saudara-saudara kita petani misalnya tidak mengakses internet yang nggak nyambung juga bikin website tahap berikutnya setelah mereka punya dana bikin website tantangan berikutnya adalah punya nggak alokasi dana untuk SDM tertentu yang mengulai website jadi bertingkat tapi secara umum kalau saya lihat kecenderungannya di daerah sudah mulai lumayan bagus akses internetnya tetap ada daerah-daerah tertentu yang masih kurang bagus internetnya sehingga solusinya belum tentu website jadi tantangannya bertingkat Mbak Isha tadi saya lihat Mbak Wiwit angkat tangan Mbak Isha mau nanya silahkan kepada Mbak Wiwit dari konsil LSM silahkan Mbak Wiwit untuk mengunmute terima kasih saya sudah tulis di chat juga ini diskusi menarik yang pertama adalah saya sempat buka portalnya kemarin nggak bisa dibuka ternyata salah jadi ada internet yang benar saya melihat di web tersebut ada menyajikan beberapa data yang memiliki kecenderungan akan terjadinya fraud seperti itu nah kemudian apakah ketika data ini dipublikasikan ICW akan bekerjasama atau berkolaborasi dengan CSO ataupun jurnalis di wilayah setempat untuk melakukan pemantuan itu yang pertama kemudian yang kedua saat ini ada untuk pengadaan barang dan jasa ini ada pemerintah bekerjasama dengan CSO ini dengan metode swaklola tipe 3 apakah ke depan portal ini juga akan memantau jalannya tender antara CSO dan pemerintah ini tentunya untuk akuntabilitas CSO terima kasih terima kasih Mbak Yuit apa namanya pertanyaan pertama tadi soal kolaborasi pemantauan jadi memang apa namanya pemantauan yang kami lakukan belum bisa di semua daerah karena data yang di open tender kan data nasional jadi seluruh pengadaan se-Indonesia di input di sana dan di Indonesia tapi kemampuan ICW sendiri untuk melakukan pemantauan nggak bisa meng-cover seluruh daerah yang bisa kami lakukan memang beberapa kali kolaborasi seluruh daerah di seluruh daerah di seluruh daerah di seluruh daerah pernah juga di bandar Aceh lalu Tangerang dan beberapa kota di Jawa di Bali tapi itu tadi sangat apa namanya sangat tidak cukup effortnya kalau kalau apa namanya harus memantau di semua daerah jadi makanya datanya kami buka dan disosialisikan sebaik-baiknya supaya mungkin ada inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan oleh CSO-CSO di masing-masing daerah untuk memanfaatkan itu sih lalu kedua tentang swak lola nah saat ini yang data yang terdapat di OpenTender itu baru data tender yang pengadaan yang menggunakan metode tender dan ada data e-purchasing yaitu transaksi di e-catalog tapi yang e-purchasing itu belum belum ada analisis potensi resikonya jadi hanya kami sajikan berdasarkan apa yang kami apa apa yang di-share oleh LKPP mungkin kedepan kami akan kembangkan juga metode untuk analisis resiko di di-purchasing tapi untuk swak lola pengadaan langsung dan penunjukan langsung itu saat ini belum ada tapi kemungkinan kedepan akan ada akan masuk juga dalam analisis OpenTender karena menurut LKPP metode yang menggunakan non-tender sudah mulai menggunakan LKSE juga dan datanya kemungkinan akan dibuka juga dan akan bisa dianalisis di OpenTender itu sih mungkin jawabannya bagi baik terima kasih Mas Kes Mbak Wiwit sebentar saya cek dulu apakah ada yang pertanyaan lagi oke sepertinya tidak ada baik Bapak Ibu sekalian berumur oh siapa ada sebentar waktu kita sampai 14.30 kata Pak Misan oh maaf sampai 14.30 ya Mas Misan Syukur Alhamdulillah kalau gitu jadi bersuai dengan Mas Andri dan Mas Kes oh ini ada Mas Andri Siswanto silakan Mas Andri untuk meng-unmute meskipun sudah disampaikan sih sebentar saya cek dulu mana Mas Andri oke Mbak oh iya oke silakan Mas Andri iya Mbak ya makasih Mbak jadi begini Mbak ini kan terkait masalah data yang disajikan dalam open tender itu kan ada 10 potensi korupti nah itu indikator yang dipakai sama analisisnya itu bagaimana Mbak dalam penyajian data itu ini kan maksudnya informasi ini penting karena ya di masing-masing daerah misalkan kalau saya kan di selatan ini kan akan berhubungan dengan mana menanalisis potensi-potensi korus diselanjutnya Mbak mungkin cuma itu sih Mbak baik terima kasih Mas Andri silakan Mas Kes ya terima kasih Mas Andri Mbak Ais tadi di slide sempat saya singgung sedikit ya tapi jadi di open tender saat ini kita menggunakan 7 indikator pertama itu durasi antara pengumuman tender sampai ditetapkannya pemenang tender semakin jauh durasinya semakin tinggi nilai resikonya lalu perbandingan antara kontrak nilai kontrak dan nilai HPS nah disini kita menghitung semakin mepet dengan HPS nilai kontraknya itu resikonya tinggi kalau lebih dari HPS sudah pasti resiko maksimal tapi semakin jauh di bawah HPS juga sekarang kita menganggap bahwa resikonya juga tinggi jadi kalau terlalu jauh dari HPS di bawahnya menurut kami ada kemungkinan potensi penyimpangan juga itu yang kedua perbandingan antara nilai kontrak dan HPS lalu kemudian nilai kontraknya itu sendiri semakin tinggi nilai kontrak itu nilai resikonya semakin tinggi juga lalu pengadaan di akhir tahun jadi yang Oktober, November, Desember itu akan mendapatkan nilai skor tinggi karena apa namanya di akhir tahun anggaran ini biasa mengindikasikan pengadaannya kemudian buru-buru dan hanya dalam rangka menghabiskan anggaran jadi yang di akhir tahun kita kasih skornya tinggi lalu pemenangnya pemenangnya menang berapa kali dalam satu tahun anggaran yang sama semakin banyak dia jumlah kontrak yang dia menangkan semakin tinggi pula resikonya karena ini tentu berkaitan dengan kapasitas penyedia dalam melakukan pekerjaan pekerjaan PBJ dan terakhir yang dua di bawah itu judul dan deskripsinya semakin pendek jumlah karakternya semakin sedikit nilai resikonya kami anggap semakin tinggi karena ini terkait juga dengan transparansi dan apa namanya kesempatan untuk penyedia dalam mengikuti tender nah masing-masing indikator ini nilainya antara satu sampai lima tidak ada nilai nol karena menurut kami tidak ada pengadaan yang tidak punya resiko jadi semua nilai minimalnya masing-masing disini satu kemudian kemudian hasil akhirnya kami 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 kalkulasi lagi supaya rentangnya antara nol sampai seratus gitu sih secara detail mungkin bisa dilihat kalau di websitenya itu ada di halaman di menu beranda ada ada menu metode jadi detailnya ada disitu itu mungkin mas andri lengkap lengkap sudah tersaji di open tender dotnet ya mas kes iya sudah ada kami jelaskan disitu bagaimana mas andri halo terima kasih oh baik terima kasih silakan kepada bapak ibu yang mau mengajikan boleh dilayangkan di chat zoom meeting kita siang hari ini atau juga meng-unmute mikrofonnya silakan mbak Aisyah halo mas saya cek oke gimana mas sambil menunggu teman-teman bertanya mungkin udah mau nanya tapi takut berebutan jadi saya isi dulu sedikit jadi seperti yang saya sampaikan di awal kerja kolaborasi itu penting banget teman-teman pasti setuju dan sudah tahu soal itu seperti yang tadi sampaikan mas kes secara tidak langsung mas kes menyampaikan bahwa ICW gak mungkin kerja sendirian karena itu safari keliling 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 mulu kerjaan sampai saya pergi kemana ketemu mas kes lagi ketemu mas kalau istilahnya kalau penyanyi itu baru mengeluarkan album itu keliling keliling kota untuk mempromosikan albumnya gitu ya tour keliling begitu juga yang dilakukan oleh ICW ICW itu keliling untuk mempromosikan open tender karena memang kerja kolaborasi itu penting banget jadi salah satu hal menarik yang saya ingat dari open tender ini yang dibuat oleh ICW itu adalah waktu itu saya ada juga terlibat dengan ICW membikin pelatihan buat jurnalis ya masker saya di Jakarta itu wartawan-wartawan media nasional datang kemudian responnya alhamdulillah positif gitu ya salah satunya ada yang bilang secara berseloroh ini mah enak banget ini kami ngeliat di jemberingin data kayak begini kami bisa bikin tulisan banyak jadi data itu karena datanya ada jadi ide bikin tulisan jadi muncul bukan hanya menjadi produktif bikin tulisan tapi mereka jadi terpenuhi kebutuhannya akan data tentang adanya potensi kecurangan jadi kalau saya melihat sebagai orang luar dari ICW saya melihat ini memang menarik dan saya yakin teman-teman juga yang lain yang di luar ICW tentunya bisa bikin hal semacam itu juga jadi tinggal kita menunjukkan hal menarik tersebut menarik dan penting tentunya kepada jurnalis bahwa ini perlu diangkat ke publik itu satu menarik buat jurnalis kemudian bisa juga kita bikin sebenarnya kolaborasi dengan LSM-LSM di daerah misalnya kalau satu caranya secara awam saya menangkapnya misalnya ada LSM di daerah melihat ada pembangunan jembatan yang nilainya ternyata begitu di cek di website atau pentender nilainya 10 miliar ini ketahuan nilai proyek ini konstruksi tersebut yang Maska sebilang itu sampai 56% itu korupsi di pekerjaan konstruksi nah kita mungkin bisa curiga ini jembatan 10 miliar kok kayak cuma 200 juta gitu ya nah itu teman-teman bisa tuh meskipun seawam-awamnya kita-kita bisa tahu nih ini jembatan kayak gini gak mungkin 10 miliar paling banter 1 miliar nah itu teman-teman baik itu publik atau teman-teman LSM bisa mengkorscek itu kan apa yang ada di open tender dengan pemda setempat misalnya Pak ini kata open tender katanya 10 miliar itu gimana minta audit atau segala macam saya sih awam soal itu tapi secara awam pun kita bisa melihat atau misalnya gedung sekolah toiletnya harganya 500 juta padahal kita lihat ini mah 50 juta juga bisa gitu ya kenapa 500 juta gitu ya nah dengan open tender teman-teman kan nanti bisa bikin bisa elaborasi itu kan ke Penda atau misalnya ke kontraktornya nanti kalau ternyata data ICW yang salah kan gampang tinggal maskersnya aja nanti dicekek sama orang-orang kan tapi kalau udah dimuat di open tender insyaallah itu data valid karena ICW juga gak sembarangan memasang jadi banyak gitu Mbak Isah dan teman-teman yang bisa dikolaborasikan dan mudah-mudahan bukan cuma website kontender semua begitu jadi karena korupsi itu kan konon hasil keroyokan orang-orang jahat gitu ya karena korupsi itu gak bisa sendirian harus kerja sama-sama orang-orang karena itu kita harus keroyok balik mereka dengan cara berkolaborasi gitu Mbak Isah kolaborasi dengan semua elemen ya menarik Mas baik Mas Anas eh Mas Anas lagi Mas Anway ini ada Mas Anas dari Pontianak nih mau bertanya silahkan Mas Anas kayaknya biar Afdol di unmute saja ya Mas Anas silahkan terima kasih Mbak Isah Mas Anwari dan kawan-kawan ya pertama terkait dengan yang di chat itu jadi adakah peluang artinya bisa dibuka peluang itu karena sepengalaman saya untuk meng-address itu kan basic knowledge-nya harus procurement sistemnya juga harus paham lah kira-kira dan yang kedua yang paling pokok juga barusan yang disampaikan Mas Anwari bahwa akal-akalan tanda kutip apa namanya tuh di sistem baik online maupun apalagi sebelum-sebelumnya tidak offline gitu ya terkait dengan kalau bisa dipecah ya dipecah gitu kan kemudian menghindari kerumitan-kerumitan apa prosedur dan standar misalkan harusnya dilelang dan seterusnya gitu dan kelakuan ini saya pikir juga dominan paling dominan bahkan sampai kemudian si UKP-nya tuh berani pasang badan gitu nah hal-hal seperti ini saya pikir ini domain yang paling pokok di tingkat procurement plannya government ya kebetulan waktu itu kan kita juga 2-3 kali di proyek ADB walaupun apa namanya tuh hibah khusus dan tidak terkena dengan LPSE lah ya karena ada perjanjian antara ADB dengan government gitu ya tapi paling tidak ketika standar-standar apa LPSE dan ataupun LKPP ya itu apa diimplementasikan memang ada banyak tanda kutip ruang untuk penyiasatan-penyiasatan ini juga yang saya sampai hari ini ruang-ruang penyiasatan di teman-teman yang udah paham soal suluk-buluk birokrasi prosedur kebijakan peraturan dan segala macam ini sulit sekali dideteksi gitu sehingga kemudian akhirnya kadang-kadang kita patah arang pendekatan ini eh ternyata muncul dari pintu yang lain gitu ibarat apa ya nyolok sebelah sini keluarnya sebelah sana gitu digocek ya kemen bola ya nah saya pikir itu yang penting untuk diadres kira-kira gimana bisa dilakukan kalau bahasa kami di sini namanya bahasa lokal kepung bakul jadi pagar batis lah kalau orang Jawa Barat bilang bagaimana caranya itu apa bisa dipagar batis dan alhamdulillah ada satu bupati di sini yang sudah menerapkan prinsip pagar batis ini sampai dia tada kutip intervens di tingkat legislatif gitu ya bangun prosedur-prosedur yang transparan dan apa namanya tuh bisa dijalankan dan angkat topi karena ya si Dewan sendiri angkat tangan gitu dengan prosedur-prosedur yang dibangun oleh legislatif eksekutif nah memang alih-alihnya kemudian ya leadership konteks ya di tingkat apa namanya tuh kepemimpinan baik di regional maupun di tempat lokal gitu tapi itu kan sesuatu yang memang beyond ya tapi maksud saya dengan hal-hal yang bisa di address lewat regulasi lewat teknis dan segala macam ini yang saya pikir perlu di di cek di masing-masing kira-kira kita main perannya seperti apa gitu mungkin itu sekedar general overview makasih baik silahkan mas anway dan mas kes mas kes itu yang cocok itu menjawab itu pengalaman-pengalaman yang seperti amunisi ya kayaknya mas anasnya amunisi untuk bisa benar juga biasanya kita apa udahlah senjatanya usang amunisinya juga dikit gitu ya benar 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 ya kalau apa namanya kalau apa namanya peluang-peluang seperti pelatihan kalau pelatihan ICW selalu berusaha lakukan ya baik dengan yang terkait program maupun yang inisiatif permintaan-permintaan dari teman-teman CSO di daerah biasanya kita lakukan dan setahun ini semuanya online tapi kalau teman-teman apa tertarik untuk mendalami bisa bisa kita apa kita selenggarakan pelatihan mungkin nggak hanya untuk satu CSO tapi sekaligus untuk beberapa yang apa ingin mendalami terkait isu pemantauan di proses pengadaan barang di jasa tapi kalau soal sertifikasi tentu bukan di cewek LKPP menyediakan dan setahu saya sekarang itu udah gratis tinggal daftar aja ke sistemnya LKPP terus akan akan di dikelola oleh mereka untuk proses sertifikasinya sebagai ahli pengadaan ya mungkin kalau soal pelatihan dan apa namanya sertifikasi itu yang bisa saya ingin dan benar saya setuju dengan yang disampaikan tadi kita harus menggali peran-peran yang harus dilakukan oleh CSO di masing-masing daerah mungkin daerah satu dengan daerah yang lain peran dan pendekatannya bisa jadi nggak selalu sama mungkin pendekatan yang cocok di 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 Jogja mungkin tidak kurang cocok di Pantianak atau atau tempat lain itu harus kita gali juga menggali yang selalu kami coba adalah mencari champion-champion di pemerintahan itu sendiri karena tidak semua orang pemerintahan juga apa namanya terus korupsi gitu ada juga yang memang memang ingin ada perbaikan dalam sistem-sistem pemerintah itu sih mungkin dari saya iya ya tidak mungkin tidak semuanya begitu juga betul mas KES sebentar saya cek di cek dulu silahkan Bapak Ibu kita masih punya waktu sekitar 7 menit sebelum diskusi kita berakhir untuk boleh di chat dulu biar nanti saya mention juga silahkan kembali lagi Mas Anwai dan Mas KES sekarang yang di open tender masih apa maksudnya 2020 kemarin apakah ada perubahan tidak dengan kita tahu sendiri COVID misalnya tendernya berkurang gitu iya apa namanya mungkin kalau dilihat dari trendnya banyak yang berubah ya di 2020 pasti jumlah jumlah pengadaan itu sendiri banyak yang kemudian pengadaan batal itu banyak banget gitu karena rencana awal kemudian tentukan berubah dengan adanya pandemi juga kalau kami lihat di apa namanya sekarang kan kami bikin dashboard COVID juga disitu disitu ada bagian kompetisi yang kalau dilihat disitu konsentrasi pasar itu semakin pasar di pengadaan di masing-masing KLPD itu semakin terkonsentrasi pada beberapa perusahaan tertentu aja jadi tingkat kompetisinya semakin turun hanya sedikit perusahaan yang mungkin karena modalnya kurang atau kemampuannya dalam melakukan pekerjaan di masa pandemi juga sudah habis jadi hanya perusahaan-perusahaan dengan modal kuat yang bisa bertahan di kondisi pandemi itu mungkin beberapa hal yang bisa kita temukan dari implementasi PBJ di 2020 semuanya pasti berpengaruh kalau ini Mas Anway ini kan gerakan di masa pandemi ini memang saya pikir ICT bisa mempercepat gerakan yang memang lebih pesat karena kan keterbatasan secara fisik yang dulu mungkin kita bisa safari sekarang tidak bagaimana Mas Anway silahkan iya Pak Mbak Ais itu benar memang setiap kejadian kita semua yakin pasti punya dua mata pedang dua sisi mata uang jadi ada plus minus minusnya kurang kontak fisik yang membuat intensitas kita dalam menyampaikan persen itu berkurang jadi kalau ketemu langsung pastikan kita lebih gerget menampaikan pesan apapun itu isu korupsi isu gender isu harm dan tantangan secara online jadi harus ada trik tertentu supaya pesan kita tetap terpancap dengan kuat sebagaimana kita bertemu secara offline atau langsung tapi di sisi lain sisi mata uang berikutnya adalah makin banyak pertemuan semacam ini karena dalam tanda petik tidak perlu ada biaya transportasi paling beli kuota harian juga bisa hari kamis ada webinar sama ICW beli kuota harian bisa ikut pelatihan jadi banyak orang yang tadinya pendium malah bisa jadi trainer juga itu peluang juga dalam isu masyarakat sipil jadi Mbak Ais dan teman-teman kita semua tahu banyak sekali aktivis itu yang sangat banyak sekali pengalamannya yang saya pribadi itu sering dibuat terkagum-kagum karena pengalamannya di lapangan sangat luar biasa tapi mereka gak berani sharing karena takut ketemu orang tapi dengan adanya media zoom seperti ini yang tadinya dia sharing dan gak berani melihat mata orang jadi berani sharing karena dia gak perlu melihat mata orang dia lihat ujung laptop aja dia lihat kamera aja gak melihat orang-orang tapi dia berani sharing jadi kembali ke pertanyaan Mbak Ais itu bagaimana situasi pandemi ya memang kita tetap gak boleh menyerah kerja kolaborasi tetap bisa dilakukan meskipun dengan secara online seperti ini karena mungkin dalam hal ini dalam konteks CCW misalnya kejahatannya memang berkurang dari sisi infrastruktur tapi mungkin kejahatan dalam bentuk lain akan muncul karena penjahat selalu punya cara untuk melakukan kejahatan baru gitu ya betul juga sekarang jembatan berkurang tapi mungkin pengadaan alat elektronik atau pengadaan bikin kamera atau beli kamera jadi muncul menarik juga kejahatannya bergeser kemana di situasi pandemi seperti ini kalau satu dunia melihatnya begitu Mbak Ais karena itu kita KM4 Injio juga mengajak teman-teman untuk berbagi pengetahuan jadi mungkin Mas Kes dari ICW pengen juga dikasih masukan dengan kayak begini apa sih yang kurang apa sih yang bikin ruwet apa yang udah oke apa yang belum oke karena nanti mungkin website teman-teman yang lain dikeroyok lagi dikeroyok dalam dikasih masukan supaya kita sama-sama maju kita keroyok balik orang-orang yang merusak negara ini ngeri banget ngomong semangat kolaborasi yang menjadi semangat bagi saya dan saya yakin menjadi semangat bagi Bapak Ibu di masa pandemi seperti sekarang ini baik terima kasih banyak Mas Anway dan Mas Kes telah hadir di acara diskusi kamisan siang hari ini juga kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih atas partisipasi atas kehadirannya di diskusi semoga bisa hadir kembali di diskusi kamisan berikutnya Mas Kes juga Mas Anway lain kali nanti untuk tema berikutnya siap kami undang untuk jadi narasumber baik sekali lagi terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang terima kasih sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati